Ini apa? Iya lah. Hai. Hai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya tahu video face up. Face up itu videonya di on-camp sayang ya. Sama audionya dinyalakan. Jadi nanti kita ada tanya jawab hari ini. Dan kita akan ada 3 download price untuk kalian. Besok bisa diambil di ruang Google 1 ya. Sama dengan Memsus. Oke. Memsus akan ada 3 download price untuk kalian. Bagi kalian yang berani. Dan mempunyai suatu pertanyaan yang mutual untuk Memsus. Oke sayang ya. Oke. Semuanya yuk kita semangat dulu. Kita yayal dulu SMK. Bisa. Bisa. Bula. Oke. Musabah. Jaya. Jaya. Tata bloga. Is the best. Oke. Kita semangat untuk hari ini. Oke. Kita sapa dulu dengan salam yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketemu dengan anak-anak kelas 11 itu senang banget loh Memsus itu apa. Kalian itu sangat sarang hewa banget gitu loh. Ricu. Menyenengin gitu. Semangat itu yang Memsus suka banget. Memsus akan menyapa lintas. Provinsi lintas pulau. Adakah Mbak Putihah yang dari Kalimantan. Halo sayang. Putihah Kalimantan. Hadir enggak ini. Hadir enggak ada. Mbak Putihah dari Kalimantan hadir enggak ini kira-kira. Ada enggak di zoom. Belum. Belum masuk. Mbak Putihah baru join. Novi masuk enggak Novi. Ada enggak Novi. Oh belum juga. Ayo kamu ngomong satu-satu namanya. Ayo. Ayo satu-satu ngomong. Siapa saja yang sudah masuk. Itu yang malah ya. Oke kamu bisa akses di cek kolom ya. Oke. Setelah mengutusi siapa-siapa semuanya. Yang kedua mengutusi ucapkan Alhamdulillah untuk semuanya. Karena anakku. Kali ini kita bisa bertemu dengan kalian. Dengan izin Allah. Walaupun lewat online. Dengan aplikasi usulnya. Terus yang kedua. Yang ketiga. Kami sapa untuk kalian dan keluarga kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dari Allah SWT. Dan selalu berhubungan. Amin. Terus kemudian jangan lupa anakku semuanya cek di kolom cek. Nama kalian dan nama-nama kalian. Sayangnya nama-nama saya akan mengucapkan nama-namanya. Oke. Untuk kali ini memsus. Walaupun di masa pandemi. Memsus akan memberikan satu pengenalan dan penguatan tentang budaya karakter. Oke. Kalau sudah masuk Memsus nanti memberikan materi. Tolong mikrofonnya di mute ya. Dimatikan dulu sayang ya. Jadi hanya ada suaranya Bu Susi yang masuk ya sayang ya. Nanti kalau pas waktu tanya-jawab silahkan unmute ya. Untuk bisa dinyalakan lagi audionya. Gitu sayang ya. Oke sekarang kita masuk ke materi pengenalan dan penguatan di gaya kerja. Apa sih? Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 ke 16 tahun sudah masuk ke angka 16 tahun di angka 16 tahun itu kamu sudah gak lagi berpikir seperti ketika kamu di SMP sayang, kamu berpikirnya harus ke depan mau tak bawa kemana sih ini mau dibawa kemana tujuan sayang Asik gitu ya Nah tujuannya mau dibawa kemana sayang? Ada tiga, sebetulnya ada empat Yang keempat nggak tak tulis Karena yang keempat itu tak sensor aja Tujuan yang pertama Mau dibawa kerja Siap kerja Mau dibawa kuliah Mau belajar lagi Memperdalam materi Atau mau dibawa ke entrepreneur Mau jadi seorang yang wira usaha Nah itu kamu sudah Harus nentuin start for now Mulai sekarang Karakter itu sudah harus Kamu bangun mulai dari sekarang sayang Seperti Mbak Windy Itu udah ngerti, oh saya besok mau ini Saya karena orang tua saya Itu nggak mau Nggak boleh jauh-jauh dari orang tua Saya harus stay di Blora Aku mau entrepreneur aja lah wira usaha Sekarang aku buka Pastry, buka Roti Ya itu Itu Mbak Septy Mbak Duri Septy ya Nah Kalau siap kerja Maka bangun skill karakter kamu Untuk budaya kerja kamu Semuanya tiga-tiganya butuh budaya kerja sayang Butuh disiplin Butuh antusiasme yang tinggi Butuh tim kerja yang bagus Itu dibangun mulai ketika kamu di sekolah ini Kalau mau siap kerja Oh besok di kelas tiga Semester lima Itu ada rekrutmen Solaria Kalau ada rekrutmen Solaria Ada rekrutmen SAI Ada rekrutmen kereta api Ada rekrutmen restoran Dan sebagainya Maka yang sudah harus tertanam karakter itu Sudah ada di jiwa saya apa Disiplin waktu Harus ini itu Dan ABCD nya harus ada Gitu sayang ya Karena apa? Ketika kamu disitu Itu Kamu baru interview Orang Seorang psikologi HRD Human Resort Development Ya Seorang yang Kalau yang di HRD itu kan orang-orang psikolog itu Nah Dari wajah ini itu udah kelihatan Kamu itu Punya karakter bermutu atau tidak Bermutu bukan bermuka tua loh ya Kayak saya ini kan bermutu ya Bermuka tua kalau saya Kalau kamu benar-benar bermutu itu loh Bangun karakternya Oh Orang seperti ini Tipe-tipe yang People oriented Orang-orang yang Suka dengan Ketemu dengan orang lain Oh berarti dia cocok untuk jadi Customer service Orang-orang yang seperti ini Ini adalah action oriented Orang-orang yang suka kerja Oh berarti nanti dia masuk tim di dapur Orang-orang yang seperti itu Thinking oriented Orang-orang yang suka bermikir Oh dia ditaruh di bagian HRD aja Karena nanti Nyari Recruitment Recruitment Seorang psikologi Tahu hal-hal yang seperti itu Maka bangun karakter Mulai dari seperti itu Kamu termasuk Tipe-tipe orang yang mana Kalau Bu Susi ini Termasuk tipe-tipe orang yang People oriented Saya senang ketemu dengan orang banyak Saya senang nyemangatin orang banyak Saya tipenya people oriented Pak Didi itu tipe Tipe apa ya Pak? Bukan Kalau Pak Didi itu tipe action oriented Dia suka ngerjain sesuatu Teliti Jeli Pak Didi Burutno Memrets Itu Tipe yang Thinking oriented Senang berpikir Ini nanti Mau ini Jadikan ini ya Ini harus gini ya Ini harus gini ya Jadi kalian harus Nyontoh Kita kan sudah jadi The family Story of kitchen Tatabuga Musabah Kalian punya Mak-mak yang begitu Kalau kita bisa Yang begitu Sarangheo Dengan kalian ya Pak-pak yang Begitu sarangheo Dengan kalian Lihat karakter Kita-kita Bangun karakter Mulai dari sekarang Kalian bisa Oh aku mau Adaptive Ke Susi deh Condongnya Ke people oriented Aku mau adapt Sama Memret Dia Thinking oriented Suka berpikir Dengan keras Dan sebagainya Oh aku mau yang Seperti Miss Ayu Atau Pak Didi Yang action oriented Dia suka melakukan Sesuatu dengan Teliti Jeli Dan sebagainya Silahkan Bangun karakter Mulai dari sekarang Itu ya Nah itu Disiap kerja Kuliah juga sama Ketika kamu sudah Mengatakan Besok saya mau kuliah Tapi kok duit Pas-pasan Uang koran Duit-duit Kamu disini Sudah harus berpikir Aku harus cari Biasiswa Scholarship Saya dulu gitu Ya Cari scholarship Saya S2 itu Cari scholarship Walaupun scholarship Di Muhammadiyah Itu ya sayang ya Jadi cari scholarship Scholarship itu Biasiswa Caranya cari Biasiswa Gimana Kamu Kumpulin Sertifikat Sertifikat Kamu ikut Lomba-lomba Kamu menang Nanti jadi Portopolio Masukkan Nah Ikut PMDK Bidik Misi Itu sayang Kalau kamu mau kuliah Ya Itu Sudah kamu fikirkan Disini Hari ini Bu Susi pengen Open mind Open your mind Buka pikiran Kalian Kalian sekarang Sudah 16 Years old More Sudah 16 tahun Ke atas Itu sudah harus Masuk Logika Untuk ke depan Mau tak bawa Kemana sih saya Jangan hanya Grutup ngalor Grutup ngitul Grutup ngarep Grutup nguri Engkau bar ngono Bres Mumet sirai Ya Itu Harus pikirkan Terus kemudian Entrepreneur Tuh Jadi seorang Wira usaha itu Pakai budaya kerja Enggak Iya Kamu jadi Kalau di Wira usaha itu kan Kamu jadi Pengusahanya sendiri Kamu punya Milikmu sendiri Kamu ngator Orang Kamu ngator Dirimu sendiri Kamu ngator Dirimu Dewi Orang Budaya kerja Terus Anak Buah Gitu lah sayang Ruki Perusahaanmu nanti Gitu ya Jadi Ini Lulusan SMK Mau dibawa Kemana Siap kerjakah Mau lanjut Kuliahkah Mau Entrepreneur Di Wira usahakah Dan yang keempat Itu adalah Get Married Mau Menikah Itu nomor Gurih Sayang Ya Yang paling penting Tidak ini Gitu ya Nak ya Oh Pasti Ada yang Bu Aku Get married Nomor Papa Bu Awas Si Get married Ada Ini Ini Harus siap kerja dulu Ya Oke Screen yang Berikutnya Screen yang Berikutnya Screen yang Berikutnya Ada budaya kerjaku Ada 5S Sayang Anak-anakku Sayangku 5S 5S Siapa Tepuk Nah Tak kasih filosofinya Ora Film filosofi Kopi Ini filosofi 5S Lindo Anakku Sayang 5S Budaya Newong Jepang Tapi Budaya Seng Ape Dan Ini Sebetulnya Sudah Ada Di Dalam Quran Punyanya Orang Islam Tapi Kenapa Kita Kok kita Enggak Consen Karena Kita Enggak Belajar Maka Yuk Kita Sekarang Ketemu Sama Bu Susi Dikasih 5S Yuk Kita Terapkan 5S Itu Sebetulnya Punyanya TKR Itu Anak-anak Daya 10 Kenapa Tidak Anak-anak Buga Adopted Dari Situ Mengadopsi Dari Situ Yang Punya 5S Semua Jurusan Tapi Ketika Kamu Sudah Menerapkan Dengan Baik Dan Kamu Melampaui Batas Under Moab Upper Upper Itu Melampaui Batas Upper Anda Di Atasnya Anak-anak TKR Kenapa Tidak Anak Buga Bisa Lebih Sukses Dari Anak TKR Kan Gitu Ya Dek 5S Orang Dilakoni Aku 5S Walaupun Jurusan Tata Buga Tak Lakoni Nah Sekarang Hasilnya Seperti Ini Alhamdulillah Kan Gitu Sayang Jadi Anak-anakku 5S itu apa Nah Perhatikan Nanti akan kita Screen share Ya Serdi W Agrib Kalian Materinya Memsus 5S itu Seiri Mas Seiri Apa Ringkes Ringkes Itu Diringkes Mulai Dari Rumah Memsus Biasanya Dulu Plastik Plastik Untel Untel Lebok Dari Siji Kira Kira Tak Jiko Biasanya Kayak Gitu Kalau Ibumu Di Rumahan Itu Useless Sayang Tidak Berguna Sisakan Apa Saja Dilempet Sing Liannya Buang Kita Ringkes Dirosok Kita Ringkes Karena Apa Kalau Numpuk Numpuk Gak Dipakai Useless Gak Berguna Gak Ngopo Pemandangannya Yuga Indah Maka Kamu Lihat Di Bengkel Boga Ketika Kamu Di Bengkel Satu Dibengkel Dua Plastik Plastik Dilempi Timbak Rama Masukkan Hanya Ada Beberapa Yang Lainnya Buang Karena Kita Seiri Terus Kemudian Yang kedua Seiton Seiton Itu Gak Setan Seiton Itu Apa Sayang Apa Seiton Ayo Baca Itu Apa Ayo Seiton Iya Sayang Seiton Itu Rapi Suka Dengan Kerapian Ya Duk Novi Mabibah Gue Nek Ngerti Andre Pake Ane Rapi Orang Kumi Seneng Ya Seneng Tau Ya Parang Ya Parang Ya Pake Pake Yang Rapi Nah Gitu Terus Seiso Seiso Resi Kue Resian Kue Resian Apa Menek Kue Itu Di bidang Kulineri Program Di bidang Tata Buka Ada Ilmu Gisi Ada Ilmu Sanitasi Hijin Menek Kue Resian Orang Itu Pasti Akan Datang Saya Sama-sama Makanannya Harganya Makanannya Sama-sama Nasi Padang Contoh Yang Satu Nasi Padang Di pinggir Dalam Regone Rodok Murah Seng Sijine Nasi Padang Neng Gone Waro Walaupun Cili Tapi Resik Regone Larang Saya Pilih Yang Nasi Padang Resik Walaupun Cili Regone Larang Kenapa Pasti Gitu Loh Memang itu Impress Impress Yang Pertamanya Terus Ceketsu Itu Rawat Dirawat Punya Barang Apa Dirawat Terus Kemudian Kalau Cuma Barang Itu Dirawat Yang Cewek Perawatan Metal Itu Ya Masya Allah Disikir Yang Nambu Jat Dirawat Ya Ya Gitu Dirawat Ya Terus Kemudian Terus Yang Terakhir Itu Shitsuke Shitsuke Itu Ini Tidak Berisik Apa Ya Dianmute Ayo Itunya Dianmute Semuanya Nah Jadi Tidak Berisik Shitsuke Apa Shitsuke Shitsuke Itu Rajin Rajin Artinya Disiplin Disiplin Masya Allah Ini Disiplin Masya Allah Semua orang Pasti Akan Welcome To You Tapi Kalau Kamu Keset Walaupun Kamu Syianti Walaupun Kamu Giyanteng Ini Kue Keset Lazy Ya Mohon Maaf Industri Mana Yang Mau Sama Kamu Ya Mohon Maaf Apa Bisa Kamu Dapat Sertifikat Untuk Merai Lomba Lomba Enggak Ya Mohon Maaf Mira Usah Kamu Kue Kudune Jampit Itu Buka Dasar Wang Lione Buk Rezeki Bak Dosubo Mulai Masak Buk Rezeki Kue Isih Turu Jamp Songo Buka Enggak Disiplin Padahal Masakan Enak Digo Wang Lione Akhir Akhir Apa Ujung Ujung Orang Lain Kapok Tuku Ngan Namu Arak Ngole Seng Liane Seng Esok Buka Soalnya Kebutuhan Pangan Itu Pagi Siang Malam Coba Dipikirkan Seperti itu Jadi Anak 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 Keku Semuanya 5S Sulit Memang Untuk Membangun Karakter Itu Sulit Tapi Kamu Bangun Mulai Dari Sekarang Kapan Pikir Mau Dibawa Kemana Tujuan Kita Oke Next Pak Didik Bisa Dikasih Screen Share Oke Nah Apa sih Yang harus Kita Lakukan Sintak Lakukan Yang Ben Aku Ison Rapno Budaya Kerja Duk Lenang Anak-anak Aku Zeyeng Tantangan Beberapa Tahun Kedepan Itu Sangat Kompetitif Sekali Maka Pesannya Bu Susi Satu Jaga Iman Jaga Iman Kalian Sholat Tepat Waktu Saya selalu Menekankan Dengan Anak-anak Saya Walaupun Dulu Saya Di Waka Keseswaan Saya Di Jurusan Multimedia Dan Sekarang Saya Dibuga Saya Dengan Anak-anak Saya Sendiri Di rumah Satu Mesti Saya Omong Dengan Anak Saya Ketika Saya Ketemu Dengan Anak-anak Saya Jaga Sholat Kalau Kamu Sudah Disiplin Jaga Sholat Kamu Insyaallah Shiket Shiket Tadi Nomor Lima Poin Nomor Lima Mantap Itu Jaga Sholat Kalau Sudah Jaga Sholat Ini Ini Yang Anda Lakukan Yang Harus Anda Lakukan Apa Dengan Tantangan Besok Kedepannya Yang Semakin Sulit Seperti Ini Integritas Integritas Itu Kamu Mempunyai Sesuatu Yang Harus Dicapai Nah Kamu Maunya Apa Mau Dibawa Kemana Harus Sudah Dimikirkan Dari Sekarang Integrity Percaya Satu Percaya Penuh Pada Diri Kamu Aku Mampu Kalau Kamu Goca Gajek Yora Si Hora Si So Enggak Si Aku Dan Sebagainya Sudah Akhirnya Yang Terjadi Apa You Are The Last Kamu Akan Jadi Loser Tau Loser Loser Itu Diartikan Sebagai Orang Yang Kalah Kalah Dalam Peran Kalau Bahasa Inggrisnya Diartikan Dalam Bahasa Inggrisnya Dia Jadi Pecundang You Want To Be The Super Team Kamu Harus Jadi Super Team Yang Hebat Kalau Mau Jadi Super Team Yang Hebat Bangun Karakter Dari Sekarang Gitu Tapi Kalau Kamu Yang Goja Gajek Kayak Tadi Isora Si Aku Mampu Nggak Si Aku Belum Dicoba Sudah Mikir Kayak Gitu Yang Terjadi Nanti Kamu Akan Jadi The Loser Sayang Terus Inovatif Anak 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 Sayang Sayang Pak Guru Bu Guru Tak Nggak Tapi Saya Akan Very Proud Of You Aku Paling Bangga Aku Seneng Kalau Anak Ada Bu Ada Kayak Gini Bu Kita Mau Kayak Gini Bu Kira Kira Bu Susi Bu Redna Pak Didik Bu Ayu Setuju Nggak Kita Buat Ini Anak Anak Yang Berinovasi Seperti Itulah Yang Kita Cari Saya Sudah Hangan Dengan Hal-hal Seperti Itu Saya Dulu Tanamkan Anak Anak Saya Seperti Itu Dulu Masih Ada Dua Jurusan TAV Sama TKR Tok Belum Ada Lima Jurusan Saya Tanamkan Seperti Itu Ya Yuk Bu Ini Ada Kulit jeruk Kayak Gini Mau Kita Buat Apa Enaknya Bu Saya Ada Baling-baling Bambu Kita Buat Kincir Yuk Kita Penelitian Karya Ilmiah Yuk Siap Kita Carikan Dana Memsus Memred Itu Orang-orang Yang Senang Inovasi Orang-orang Yang Suka Dengan Karya Ilmiah Jadi Memsus Sama Memred Itu Halo Mohon maaf Ya Karena Tadi Kita Harus Pindah Ke Jalur Lagi Ke Jalur Yang Baru Karena Tadi Memang Kita Masih Free Ya Kita Masih Pakai Free Zoom Belum Berbayar Insyaallah Nanti Kita Pakai Yang Berbayar Kalau Masih Masa Pandemi Insyaallah Seperti Itu Semangat Ya Sayang Ya Tetap Semangat Ya Oke Ayo Kita Sambil Nunggu Yang Teman-teman Gabung Kembali Sudah Pada Gabung Oke Ada Mbak Ya Sudah Mulai Gabung Lagi Ini Oke Mbak 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 Septya Melok Gabung Ini It's Oke Ya Jadi Rindu Sekolahan Nanti Mbak Septya Sambil Ngomong-ngomong Mbak Septya Pengalaman Di Wirausaha Gimana Sayang Pengalaman Jadi Nanti Bisa Digunakan Adik-adikmu Pengalaman Di Dunia Bisnis Usaha Catering Makanan Gimana Sayang Bisa Diceritakan Pengalaman Asyik Asyik Omset Budgetnya Per satu hari Rata-rata Berapa Sayang Mbak Septy Nggak Tau Jadi Itu Iya Soalnya Jadi pengusaha DWD Jadi 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 Hanya Cuma Kamu Sendiri Yang Buat Kamu Sama Ibu Ya Karyawan Lagi Sudah Ada Karyawan Apa Oh Bude Saya Ikut Sama Bude Oh Karyawannya Berarti Tambah Satu Bude Alhamdulillah Seperti Itu Ini Mbak Septy Bergerak Dia Berwirausaha Buat Makanan Ada Pizza Pizza Kecil Ada Donat Ada Kek Ada Pisang Roti Pestri Pestri Andok Kamu Bidangnya Seperti itu Nah Besok Siapa Tahu Kalian Semuanya Nyontoh Seperti Mbak Dwi Septi Ini Yuk Kita Lanjutkan Teman-teman Yang Masih Mau Gabung Dan Terus Kemudian Nanti Kita Tanya Jawab Ada Tiga Doorpress Untuk Kalian Besok Bisa Diambil Terus Tadi Sudah Inovatif Terus Kompetitif Sayang Kompetitif Kita Di dunia Kedepannya Semakin Kompetitif Jadi Silahkan Anak-anakku Sudah Mulai Harus Berpikir Aku Mau Tak Bawa Kemana Profesional Kalau Yang Maunya Profesional Maka Tingkatkan Skill Kamu Kamu Berada Di bidang Kulineri Program Tapi Tidak Menuntut Kemungkinan Juga Kamu Bisa Autodidak Mempelajari Hal-hal Yang Di luar Kulineri Contoh Di Tata Boga Kamu Nanti Akan Diajari Tentang Fotografi Soto Ngerti Kues Malah Ngalah Nop Cah MM Isong Gaw Video Merti Seperti itu Terus Kemudian Produktif Jadilah Anak-anak Saya yang produktif Jangan Anak-anak Pemalas Oposidi Enggak Mau Dan sebagainya Itu Enggak Produktif Tapi Semangat Contoh Bu Susi Dan semua Tim Yang ada Di The Story Kitchens Tata 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 Boga Musabah Kenapa Bu Susi Itu Very Love Sangat Cinta Sangat Sayang Seneng Banget Di Keluarga Besar Tata Boga Musabah Kenapa Ketika Bu Susi bilang Karena Disini Saya Paling Tua Jadi Sering Disebutnya Saya Mboe Teman-teman Panggilnya Kayak Gitu Kita Ada Gini Kita Mau Ikut Ini 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 Ada KKSI Ini Ada V-Factory Ini Ada Camp Kreatif Siswa Ini Ada Ini Itu Mereka Selalu Gini Support Siap Bok Belum Dilakoni Itu Sudah Siap Kata-kata Siaplah Itu Yang Menjadikan Seseorang Menjadi Produktif Semangatnya Ada Tapi Ketika Ada Ini Ada Ini Itu Terus Bilang Tisopo Rayo Alah Malas Alah Gak 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 Melok Itu Menjadikan Orang Yang Gak Produktif Seperti Itu Jadi Ibu Susi Berharap Dan Saya Lihat Ini Anak-anak Kelas 11 Kalau Saya Lihat Di Group Itu Anak-anak Yang Insyaallah Berapa Anak-anak Sudah Sudah Produktif Yes Ma'am Oke Ma'am Siap Ma'am Siap 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 Semangat Nih Yang Kita Cari Karakter Karakter Tipikal Tipikal Anak-anak Kita Yang Kayak Gini Yang Kita Coba Oke Ini Agak Bisik Di Sekolahan Karena Kita Ada Beberapa Latihan Untuk Lomba Lomba Terus Berikutnya Ada Kompetensi Yang Diputukan Untuk Masa Depan Itu Apa Kompetensinya Itu Kayak Gini Inovasi Analytical Thinking Kue Kudu Menungso Menungso Seneng Inovasi Kue Dodol Donat Nek Mok Donat Digoreng Itu Biasa Dik 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 Coklat Itu Biasa Tapi Gak Donat Inovasi Liat Apa Donat Gak Bentuk Doraemon Atau Gak 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 Keju Lemer Meletup Lep Itu Sudah Namanya Inovasi Saya Orang-orang Yang Kayak Gini Yang Diputukan Di Masa Depan Active Learning Belajar Aktif Ojo Menut Menut Tapi Contoh Bu Susi Seneng Belajar Saya kan Tipenya People Oriented Suka Bertemu Dengan Banyak Orang Ketemu Dengan Orang-orang Baru Bergaul Dengan Orang-orang Baru Saya Seneng Saya Kalau Tidak Banyak Tugas Yang Sudah Saya Kerjakan Itu Saya Ikut Kepengen Ikut Guru Penggerak Tapi Bu Susi Itu Sudah Banyak Tugas Saya Ikut Astra Cerdas Saya Bukan Orang Otomotif Tapi Saya Ikut Astra Cerdas Saya Pengen Saya Bimbing Juga Anak-anak Untuk KKSI Camp Kreatif Siswa Indonesia Ini V Factory Indonesia Terus Kemudian Saya Pengen Lagi Ini Ada UMKM Lomba UMKM Saya Pengen Ikuti Pokoknya Semua Nengguni Pikirannya Bu Susi Pengennya Prestasi Prestasi Untuk Anak Budak Ini Ada Lagi Camp SMK Indonesia Leadership Camp Leadership Siswa Indonesia Saya Ikuti Anak-anak Saya Bimbing Ada Dua Yang Kelas Sebelah Saya Ikut Kan Itu Ada Mbak Parwati Sama Mbak Satunya Itu Mbak Sapa Yoh Lali Aku Putri FL2SN Sama Putri Arini Betul FL2SN Walaupun Anak Buga Kita Ikut Kita Harus Menang Kalah Itu Nanti Kalau Bu Susi Prinsipnya Menang Kalah Dikasih Menang Alhamdulillah Dikasih Kalah Ya Disukurin Aja Tidak Masalah Tapi Yang Terpenting Apa Yang Bisa Kita Buat Untuk Musabah Apa Yang Kita Buat Untuk Kompetensi Diri Kita Yuk Semangat Harus Ada Itu Kalau Bu Susi Ini Mas Ikut Lagi Camp Leadership SMK 2021 Anak Anak Ikut Saya Ikut Itu Harus Buat Proposal Buat Karya Ilmiah Harus Video Saya Ikutin It's Oke Tidak Masalah Padahal Saya Masih Ada Tugas Di Astra Cerdas Itu Belajar Online-nya Ada Tiga Bulan Terus Nanti Penilaian Itu Dinilai Selama Satu Tahun Saya Ikuti Ini Sudah Ada Dipikirannya Bu Susi Pengen Ikut Guru Penggerak Yang Dari Kemendikbud Tapi Kemarin Saya Berpikir Ya Allah Ini Banyak Lomba Lomba Jadi Tata Buka Yang Mau Kita Ikuti Sudah Empat Empat Lomba Tapi Tetap Harus Semangat Karena Manusia-manusia Yang Active Learning Dan Inovasi Seperti Ini Yang Akan Dibutuhkan Di Masa Depan Kalau Saya Lemah Bagaimana Dengan Anak-anak Saya Di Di Berikut Berikut Jadi Silahkan Kalian Harus Mempunyai Jiwa Semangat Seperti Mbok Yang Ada Di The Family Story Kitchen Soft Tata Buka Musabah Kemudian Komplek Problem Solving Kompetensi Yang Dibutuhkan Di Masa Depan Itu Orang-orang Yang Bisa Memecahkan Masalah Kita Hidup Di Dunia Itu Nggak Ada Orang Yang Santui Santai Nggak Ada Masalah Orang Kaya Orang Cantik Orang Miskin Orang Nggak Miskin Semuanya Punya Masalah Orang Pendek Orang Tinggi Orang Ganteng Orang Cantik Nggak Cantik Semuanya Punya Masalah Nah Tapi Bagaimana Kita Bisa Problem Solving Memecahkan Masalah Itu Apalagi Kalau Sudah Kita Berkomunitas Komunitas Itu Banyak Orang Kita Berdiskusi Dengan Banyak Orang Ya Ketemu Banyak Orang Itu Kita Harus Mesti Ada Masalah Kamu Punya WA Grup Beberapa Mesti Ada Masalah Nah Tapi Bagaimana Meng-cover Bagaimana Memecahkan Suatu Masalah Kalau Kamu Sudah Bisa Memecahkan Suatu Masalah Kamu Akan Menjadi Orang Orang Yang Sangat Dibutuhkan Di Masyarakat Nantinya Ya Paling Orang Menjadi Ibu Rumah Tangga Yang Baik Untuk Anakmu Suamimu Kan Seperti itu Sayang Jadi Kemampuan Memacahkan Masalah Itu Sudah Harus Dibangun Mulai Sekarang Di Tata Boga Kita Ada Market Ada Itu kan Mesti Ada Masalah Ada Permasalahan Dipecahkan Ketika Meminta Solusi Bisa Sharing Berdiskusi Ada Pembimbing Silahkan Nah Seperti itu Kemudian Ada Influencing Skill Keterampilan Yang harus Kamu Pengaruh Keterampilan Yang harus Kamu Punyai Kamu Di Jurusan Tata Boga Jangan Hanya Bisa Masak Donat Yang Hanya Digoreng Sudah Selesai Tapi Bagaimana Donat Itu Menjadi Donat Yang Harganya Mahal Di Produk Pasaran Donat Yang Brands Jadi Gini Kalau Donat Yang Dijual Di Jalan Panggang Harga Rp2.000 Donat Yang Dikasih Taburan Apa Namanya Mises Rp2.000 Harganya Sama-sama Bentuknya Donat Tapi Sudah Dikasih Packaging Yang Bagus Terus Kemudian Dikasih Nama Dukar Donat Bakar Padahal Aslinya Rosone Podo 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 Donate Regone Wisbedon Regone Lima Wuh Viji Itu Yang Disebut Dengan Influencing Skill Skill Kamu Apa Terus Kamu Upgrade Kamu Olah Dari Situ Terus Kemudian Kreatif Nah Ini hubungannya Dengan Kreatif Dan Critical Thinking Yang Terakhir Untuk Menjadi Pribadian Seperti Itu Kamu Harus Jadi Orang Kreatif Harus Mau Berpikir Ya Apalah Takkilun Kalau Di dalam Al-Quran Sudah Dituliskan Itu loh Apalah Takkilun Apakah Kamu Berpikir Di Al-Quran Aja Dikatakan Manusia Kon Mikir Ya Maka Kamu Jangan Santui Kalau Kita Itu Hidup Di Zona Nyaman Santui Orang Lain Sudah Kamu Masih Naik Sepeda Orang Lain Sudah Naik Sepeda Montor Kamu Naik Sepeda Montor Orang Lain Sudah Naik Mobil Kamu Naik Mobil Orang Lain Sudah Naik Zed Maka Afal Takkilun Apakah Kamu Mau Berpikir Yuk Mekir Jadi Orang Yang Kreatif Gitu Sayang Ya Oke The next Pak Pak Didi Yuk The last The last Dari Bususi Adalah Ya The last Dari Bususi Itu Isinya Terima Kati Anak-anakku Sudah Gabung Dengan Zoom Bususi Untuk Pengenalan Dan Penguatan Budaya Kerja Bukan Lain Bukan Tidak Saya Pengen Anak-anak Saya Ditata Buka Menjadi Anak-anak Yang Berkarakter Anak-anak Berkarakter Enggak Hanya Dibangun Satu Hari Dua Hari Sayang Satu Minggu Dua Minggu Jadi Sayang Enggak Satu Bulan Dua Bulan Jadi Sayang Enggak Tapi Anak-anak Berkarakter Dibangun Mulai Dari Sekarang Sampai Seterusnya Kali Ini Mungkin Kamu Enggak Merasakan Tapi Besok Kamu Akan Merasakan Ketika Kamu Bekerja Ketika Kamu Mempunyai Rumah Tangga Mendidik Anak-anak Kalian Gitu Sayang Ya Jadi Enggak Usah Berpikir Enggak Ngopo Aku Belajar Budaya Kerja Enggak Usah Berpikir Gitu Tapi Bismillah Oh Akan Saya Rasakan Di Suatu Hari Nanti Karena Karakter Itu Enggak Bisa Langsung Nyata Efeknya Tapi Akan Anda Rasakan Ketika Kalian Aku Bisa Seperti Ini Oh Ternyata Orang Menilainya Saya Itu Seperti Ini Aku Bisa Kayak Gini Oh Ternyata Aku Beda Dengan Teman Yang Lain Karena Aku Pemunyai Seperti Ini Paham Anak-anak Ya Udah Kalian Sudah Sekolah Satu Tahun Di SMK Muhammadiyah Satu Blura Kalian Masuk Di Daring Dan Luring Ada Pernah Luring Ya Pak Didik Ya Di Pernah Luring Dan Kalian Pasti Akan Tahu Oh Karakternya Bu Susi Kayak Gini Oh Karakternya Pak Didik Kayak Gini Karakternya Bu Itu Ini Bu Ini Itu Pak Ini Pak Ini Itu Dan Karakter Karakter Itu Yang Akan Mungkin Menjadi Inspiring Kalian Saya Dulu Ketika SMA Saya Boleh Bercerita Sedikit Karena Saya Sudah Ini Sudah Menjadi Satu Fak Satu Kenyataan Saya Bisa Cerita Tapi Bukan Karena Saya Sombong Loh Gitu Enggak Cuma Nanti Bisa Jadikan Satu Kamu Jadi Dulu Ketika Saya Kuliah Saya Itu Make a Waze Kalau Kamu Make a Waze Buat Satu Permintaan Sama Allah Ketika Berdoa Jangan Pernah Kamu Ucapkan Sama Siapapun Kecuali Kamu Sama Allah Ketika Kamu Suju Di Dalam Sajadah Kamu Saya Pernah Berpikir Saya Dulu Itu Pas Waktu Kuliah Punya Pacar Itu Anak Jurusan Ekonomi Gak Patek Pinter Satu Kos-Kosan Pas Waktu Satu Kos-Kosan Itu Satu Kos-Kosan Saya Dengan Anak Teknik Buat Cari Teknik Ini Saya Mungkin Saya Mungkin Ya Allah Ini Pih Saya Tuk Pengen Ya Kayak Bukan Karena Saya Pengen Pacarnya Temen Saya Gitu Enggak Saya Pengen Punya Suami Biar Apa Ya Ngan Dhani Iki Iso Ngan Dhani Iki Iso Ngarah Kayak Aku Kayak Gini Kayak Gini Bisa Aku Pacaran Karoja Ekonomi Itu Ngitungan Terus Mangan Bakso Mau Tek Piro Kayak Gitu Mau Tek Piro Yom Teng Sekarang Elit Itu Kayak Gitu Nah Saya Make a wish Bertahun Itu Allah Ngabulkan Saya Ketemu Dengan Mantan Pacar Saya Yang Sekarang Jadi Suami Saya Ternyata Orang Teknik Itu Dulu Kakak Kelas Saya Di TK Saya Sekolah Sama Dengan Suami Saya Dulu Kenalan Di TK Jadinya Di STM Orang Teknik Saya Ngomong Sama Suami Saya Aku Pernah Make a wish Pak Kayak Gini Suami Saya Juga Sama Buk Ngerti Rah Aku SMP Make a wish Juga Kayak Gitu Suami Saya Itu Ternyata Waktu SMP Itu Di SMP Satu Itu Ada Gurunya Namanya Bu Endang Apa Bu Siapa Gitu Sang Pinter Bahasa Inggrisnya Very Fluent Very Fluent Terus Kemudian Attractive Smart People Kayak Gitu Dia Sampai Domblong Seneng Kalau Dia Bahasa Inggris Sama Gurunya Itu Aku Sampai Bayangin Bukan Karena Suami Saya Pengen Nikah Sama Bu Endang Itu Enggak Tapi Suatu Hari Pengen Punya Istri Guru Bahasa Inggris Keturutan Ketemu Sama Khususi Nah Ternyata Saya Simpulkan Make a wish Make a wish Yang Seperti Itu Ketika Kita Bersujud Di Sajadah Kita Meminta Sama Allah Dan Allah Dengar Ketika Nanti Baru Terasa Oh Iya Ternyata Saya Kayak Gini Sama Dengan Kita Itu Bangun Karakter Sayang Karakter Sekarang Kita Bangun Bukan Kita Rasakan Sekarang Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Tapi Kita Rasakan Nanti Oh Ternyata Gitu Ya Aku Ternyata Karena Karakter Audionya Audionya Dinyalakan Ternyata 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 Yuk Yuk Silahkan Tangannya Ke Atas Bisa Resend Di Apa Namanya Resend Di kolom Set Atau Bisa Langsung Saya Mau Tanya Gitu Kita Buka Pertanyaan Yuk Silahkan Yuk Yang Mau Tanya Siapa Ini Siapkan Pertanyaan Misuk Mas Nomvita Ayu Ayo Mau Tanya Adil Sandra Mana Ini Ayo Ini Maka 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 Dia Cek Ini Cek 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 Kalau Sama Jumu Kelas Satu Kelas Satu Pertanyaan Kalau Saya Cerita Saya Itu People Oriented Ketika Saya Senang Mengikuti Satu Kebun Ketemu Dengan Orang Lain Orang Yang Baru Dan Sebagainya Ketika Mengikuti Hal Seperti Itu Ketika Mentor Sudang Bicara Tutor Sudang Bicara Itu Saya Di Dalam Otak Saya Saya Mendengarkan Yang Nanti Saya Harus Siapkan Dineko Aku Di Kompang Maju Sokor Alhamdulillah Paling Tidak Aku Dikenal Sama Mereka Tapi Dineko Enggak Alhamdulillah Juga Yang penting Sudah Siap Ada yang Mau bertanya Ini Sayang Susi Tunggu Yoke Kamu Yasti Yasti Jangan Nangisi Kamu Mau Tanya Apa Sayang Yasti Itu Kayak Mau Nangis Nanti Di Akhir Sesi Akan Dikapture Sama Pak Jiji Kita Mau Foto Bareng Ya Nanti Mau Dimasukkan IG Story Nanti Kita Masuk Ke IG Story Kita Tag Di Direktorat Sama Peduli SMK Insya Allah Seperti itu Ayo Es Teko Nomor Hpku Loh Kalau Tanya Nomor Hp Bususi Cloud Aje Yuk Teman Teman Suara Ibu Susi Tenggelam Suara Ibu Susi Tenggelam Sudah Sudah Ada Saya Mau Tanya Saya 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 Siapa Nama Atas Nama Eli Oke Eli Mbak Eli Ya Sayang Silahkan Tanya Apa Bagaimana Langkah Meningkatkan Dan Memperbaiki Budaya Kerja Oke Kita kasih Upload Mbak Eli Sara Heo Sara Heo Anak Oke Mbak Eli Besok Bisa Ngambil Di Tata Bogamus Sabah Di Benggal Dua Buk Susi Stay Mulai Jam Setengah Lapan Buk Susi Sudah Ada Sampai Dengan Jam Insya Allah Jam Dua Khusus itu Orang Yang Seneng Di Sekolah Tapi Nanti Kalau Di rumah Seneng Nengumah Malah Orang Sekolah Bagaimana Cara Kita Meningkatkan Budaya Kerja Oke Si Pinter Bagaimana Cara Kita Meningkat Budaya Kerja Itu Mbak Eli Pertanyaannya Sayang Caranya Gini Sayang Ada Tiga Cara 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 Yang Pertama Dirimu Nawaitumu Nawaitu Somagodin Bukan Ya Salah Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dengan Menyebut Nama Allah Saya Mau Merubah Pribadi Saya Menjadi Lebih Baik Hari ini Besok Nawaitunya Dibangun Dulu Itu Akan Bangun Karakter Kamu Menjadi Lebih Baik Budaya Kerjamu Akan Budaya Kerja Jeningnya Karak Budaya Itu kan Berawal Dari Karakter Karakter Kalau Sudah Menambah Mengalir Itu Akan Jadi Namanya Budaya Ya Satu Nawaitumu Dari Itu Adalah Siapa Yang Ada Siapa Kamu Gaul Dengan Siapa Bergaul Karo Sopo Bergaul Karo Peng Tukang Adu Jago Yang Seneng Main Sana Main Sini Kira Kira Akan Berkarakter Punya Budaya Kerja Bagus Enggak Kira Enggak Enggak Tapi Ketika Kamu Di Sekolah Dibimbing Sama Guru Guru Kamu Ini Loh Karena Kerja Kesehatan Ini Ini Work Happy Sepertinya 5F Tadi Kalau Diterapkan Karena Kamu Sudah Nawa Itu Ya Ini Sendiri Yang Kedua Mengajar Mengajar Pergaulannya Apa Dengan Siapa Kalau Pergaulannya Ada Itu Dalam Hadis Apanya Sama Pak Guru 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 Panya Siapa Bagaimana Cara Kamu Berkawan Ketika Kamu Berkawan Dengan Penjual Minyak Wangi Maka Kamu Akan Wangi Wangi Dengan Pengungut Sampai 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 Ya Itu Salah Satunya Seperti Yang Ketiga Adalah Tontonan Dan Bacaan Apa Tontonan Bacaan Apa Sayang Tontonan Tontonan Senang 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 pacarnya itu saya nggak pernah aku jenis ngurus di draper itu saya aja nggak ngomong drapernya apa dong sampai koper saya saya sukanya nonton itu sukanya nonton saya suka nonton film-film inspiratif inspiratif inspiratif, hal-hal yang inspiratif hal-hal yang diciptakan anak-anak SMK berkarya, oh anak SMK yang tuh maaf kudus itu loh, bisa buat kayak gini oh SMK PGRI kudus itu loh sampai juara internasional buat buat model baju dari serat, gaun, pisan kayak gitu tipe susu-suka kita buat kayak top 10 mereka yang Mbak Eli ya apa sih yang bisa mempengaruhi budaya kerja karakter kita oh ya 10 menit lagi agak mau habis gitu tiga itu ya anak ya tanamkan dulu pribadi kamu nawa itunya apa yang kedua pergaulan yang kedua pergaulan yang kedua apa ada penanya yang kedua yuk ada penanya kedua tadi siapa Andri ya sayang pertanyaan dari ayo Andri langsung audionya dibuka siapa yang mau nanya tadi Andri Maiz Andri 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 mana yuk ditanya si Andri mana enggak ada Andri kan tajibet loh Is, Maiz mana Andri katanya Andri itu loh Bu Andri Andri mau bertanya apa nak yuk sayang Andri oh ya Andri ikut zoom juga ya hai 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 ayo mau tanya apa sayang tapi please jangan tanya nomor HP Bu Susi Andri tak jawab ke laut aja loh ayo kita mau kita akhiri loh 10 menit ini sudah mau habis ayo bertanya apa sayang yuk doorpressnya masih 2 ini ayo ayo cepat sebelum kita tutup sayang yuk belum belum tadi belum 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 masih ada 2 doorpress lagi oh ya kata Pak Didi ada pertanyaan dari Mbak Dwi Setia yeay Mbak Dwi Setia kamu dapat kedua ya kayak oke ini pertanyaannya Mbak Dwi Setia dibacakan oleh Mbak Pak Didi karena Bu Susi kan gak baca kolom cap ya apa yang menginspirasi Bu Susi sama Pak Didi untuk untuk dapat sukses setiap hari inspirasi saya gini kok apa sih yang bisa saya buat saya gak punya apa-apa tapi saya mau ngasih kebaikan untuk semua nah kalau kita mau prinsipnya kalau kita mau berbuat baik kan insyaallah diridui sama Allah ya oke oke udah gitu nah jadi kita going smoothly aja like river flowing kayak seperti air mengalir dari sungai dari atas ke bawah gitu kita bagi goe yang kita mudahkan gitu kalau Pak Didi apa Pak Didi oke kalau Pak Didi sebenarnya lebih ke kita ajaran kita ya sebagai Islam ya kita kan tidak boleh yang namanya males ya itu itu harus kita pegang nampak lagi contohnya aja nih sholat sholat kalau sholat ya sholat kalau kita males otomatis kegiatan hari-hari kita juga males ya ya Pak kita harus apalagi sholat di akhir waktu mesti males ya kalau sholat malas otomatis kerjaan-kerjaan kita juga males dan juga mesti apa ya waktunya mesti pas di akhir nah itu yang menginspirasi Pak Didi dari ajaran agama Islam kita sendiri dilarang males tidak boleh males itu ya ya kembali lagi ke Memsus berarti yang penanya kedua dapat door tes Mbak Dwi satu lagi sayang ada satu lagi Reza Fitriani mana Reza Fitriani tampakkan wajahmu wajah dia mana Mbak Reza Memsus pengen lihat deh mana Mbak Reza Mbak Reza masih Mas Reza oh Mbak Reza halo Mbak Reza Fitriani oh ini anakku Dewi kita oses dia Reza aku ya juga oke apa pertanyaannya Pak Didi boleh motivasi itu sebetulnya sahabat motivasinya satu apa sih yang bisa kita buat kalau kita pengen jadi lebih baik tanamkan sikap semangat selalu siap apakah kamu tahu kalau kamu ini aja udah kamu lihat di sekolahan pernahkah kamu melihat Buzusi bersedih selalu tidak tersenyum pernah enggak Buzusi selalu semangat untuk kalian Buzusi selalu bilang selamat tadi anak-anakku semangat itu karena apa karena Bismillah nawaitunya yuk kita berbuat baik kalau kita sudah nawaitunya yuk kita mau berbuat baik berbuat baik kan untuk semuanya bisa untuk sekolah bisa untuk anak-anaknya bisa untuk keluar banyak bisa untuk semuanya kalau sudah tertanam Bismillah kalau Allah itu hidup semoga menjadi amal ibadah kita itu saya oke berarti yang dapat adalah satu Eli Yogi dua Mbak Dwi yang ketiga Reza bisa diambil besok jam 8 sampai jam 2 saya sebelum kita tutup semuanya di upload kita mau kita mau screen capture sama Pak Didi nanti mau di upload saya Bu Ayu di Instagram gitu ya oke sayang yuk kamera kita jempol semuanya saya saya Bipan Raditya jempol senyum yang lebar semangat berikan kebaikan untuk dunia ya iya karena indah silahkan kameranya diongkan iya ande kamera diongkan sayang oke satu ayo siap capture ya satu dua tiga capture cepret semangat untuk dunia semangat untuk tata buka musabah dan selalu berbuat kebaikan untuk diri kamu sendiri sehingga akan memberikan kebaikan kebaikan kepada orang lain semangat ya anak-anakku ya SMK bisa musabah dan jalanan sampai jumpa lagi dengan memsus dan story of kitchen tata buka musabah see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati